Adam? Serius nih? Dan beberapa artis lainnya Film yang dirilis pada tahun 2015 ini Menceritakan tentang satu keluarga Yang mendapatkan sebuah teror menyeramkan Dimana teror itu diakibatkan Dari arwah penunggu pohon besar yang ada di depan rumah satu keluarga tersebut Lalu bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas Di awal film kita diperlihatkan Dengan satu keluarga yang baru saja pindah rumah Ke suatu daerah yang jauh dari perkotaan Dan memiliki suasana yang asri Dimana keluarga itu Di antaranya bernama Adrian Novi Dava Dan sepupunya yang bernama Nina Ketika mereka sedang beres-beres semua barang di sana Dava yang saat itu sedang bermain ayunan Tiba-tiba muncul bola yang menggelinding ke arahnya Yang lalu kemudian datanglah Nina Mengajak kepada Dava untuk masuk ke dalam rumah Dan tibalah di malam hari Ketika Novia sedang membereskan rumah Seketika saja ia dikejutkan Oleh penampakan dari luar jendela Namun tak berselang lama setelahnya Kemudian datanglah Nina Yang membuat Novia saat itu merasa ketakutan Sedangkan itu Dava yang sedang main mobil remote Tiba-tiba ia kembali dihampiri oleh sebuah bola Tanpa menaruh curiga apapun Kemudian Dava pun mengambil bola itu Yang lalu kemudian Novia membawa Dava masuk ke dalam kamarnya Yang dimana tanpa Novia sadari Kalau ternyata dari balik jendela Terdapat sosok menyeramkan yang sedang mengawasi mereka Tiba kesokan harinya Dava bersama sang ayah Yang saat itu sedang berada di rumah Tiba-tiba saja Dava dibuat kebingungan Dengan bola yang ia mainkan melayang dengan sendirinya Melihat hal itu Kemudian Dava mencoba memberitahu kepada sang ayah Akan tetapi ketika Adrian hendak melihatnya Seketika bola itu pun kembali dengan normal Dalam upaya untuk menenangkan hati anaknya Kemudian Adrian meminta kepada Dava Untuk bermain di halaman rumah Dan di saat Dava sedang bermain sepeda Tanpa diduga pintu gudang terbuka dengan sendirinya Dan disusul dengan bola yang menggelinding Dava yang merasa penasaran Lalu ia pun mengambil bola itu Namun saat Dava memasuki gudang Tiba-tiba pintu gudang tertutup dengan sendirinya Sementara itu Novia bersama Nina yang baru saja pulang Ia dibuat kebingungan dengan Dava yang tak berada di rumah Maka segera Novia pun mencarinya Hingga dimana ketika Novia memasuki gudang Dirinya melihat Dava yang sedang berada di sana Akan tetap pisat sang ibu mengajak untuk lekas kembali ke rumah Dava sempat menolak ajakan dari ibunya Hal itu dikarenakan Kalau Dava sedang bermain dengan temannya yang bernama Abi Siapa sama temanku mah? Teman Dava siapa namanya? Tiba di malam harinya Saat Novia hendak menyiapkan makan malam Tiba-tiba saja lampu di sana pun padam Dimana Adrian mengira Kalau padamnya lampu yaitu diakibatkan oleh hujan Namun di saat Novia akan menutup tirai jendela Ia kembali dibuat terkejut Dengan sosok penampakan menyeramkan Dan pagi harinya saat Novia bersama Nina saat dalam perjalanan Di tengah jalan tiba-tiba datang seorang kakek tua Yang menghadang mobil mereka Tanpa berpikir panjang Kemudian Novia pun menghiraukan kakek tua tersebut Sementara itu di dalam rumah Adrian dibuat kebingungan dengan Dava yang tak berada di rumah Yang dimana tanpa sengaja Akhirnya Adrian menemukan Dava yang sedang duduk di bawah pohon besar Melihat anaknya sedang berbicara sendirian Maka Adrian pun menanyakan kepada Dava Yang lalu Dava pun menjawab Bahwa dirinya sedang berbicara dengan temannya yang bernama Sinta Menyadari akan hal aneh dengan perilaku anaknya itu Tanpa berpikir panjang Kemudian Adrian pun segera membawa Dava masuk ke dalam rumah Singkat waktu di malam harinya Novia yang baru pulang diantarkan oleh pacarnya Saat di perjalanan selintas ia mendengar suara ketawa dari balik pohon besar Yang lalu saat Novia mengeceknya Ternyata di balik pohon itu tak ada siapapun Novia yang kini jiwanya terguncang Tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sosok menyeramkan Yang dimana ternyata itu hanyalah mimpi Tiba di tengah malam Novia terbangun dari tidurnya Dikarenakan saat itu ia merasa haus Yang lalu tak lama dari itu Kemudian Novia menghampiri kamar anaknya Yang dimana pada saat itu Novia dikejutkan karena Dava sudah menghilang dari kamarnya Segera ia pun meminta bantuan kepada Nina dan juga kepada Adrian Untuk lekas mencari Dava Hingga pada akhirnya Mereka berhasil menemukan Dava Yang sedang berbicara sendirian di bawah pohon besar Melihat hal itu Lalu Adrian pun segera membawa Dava masuk ke dalam rumah Yang dimana saat di dalam kamar Novia bersama Adrian Memperingati Dava atas soal kejadian tersebut Merasa khawatir dengan sikap anaknya Kemudian Novia menyarankan kepada Adrian Untuk membawa Dava ke psikiater Dalam upaya untuk mengetahui kejiwaan yang sedang Dava alami Dan keesokan harinya Mereka membawa seorang suster untuk menjaga Dava Namun tanpa mereka sadari Di saat semua orang tak berada di rumah Kemudian suster itu pun menyelinap masuk ke dalam kamar Dan mengambil perhiasan juga handphone yang ada di sana Namun seketika saja si suster dibuat terkejut Ketika melihat kondisi rumah yang sudah berantakan Yang lalu Dava mengaku Bahwa semua itu Diakibatkan oleh teman-temannya Dalam upaya untuk memastikan perkataan dari Dava Kemudian ia perlahan mengeceknya Akan tetapi tiba-tiba saja Ia diserang dengan mobil remote yang menghantam dirinya Setelah kejadian itu Kemudian suster pun melaporkan kenakalan Dava kepada orang tuanya Akan tetapi disini Dava mengatakan Bahwa suster itu sudah mencuri perhiasan milik orang tuanya Dimana Adrian bersama Novia yang mendengar hal itu Lantas saja mereka pun tak mempercayainya Dalam upaya untuk menenangkan Dava Lalu Adrian mengajak kepada anaknya Untuk bermain sepeda di esok pagi Namun setelah Adrian meninggalkan kamar Tanpa disangka bahwa ternyata Saat itu Dava baru saja keluar dari kamar mandi Dan tibalah keesokan harinya Novia bersama Nina yang saat dalam perjalanan Mobil mereka kembali dihadang oleh seorang kakek tua Dimana kakek itu berkata kepada mereka Untuk segera meninggalkan rumah Namun Novia yang tak memperdulikan hal itu Lantas mereka pun segera pergi meninggalkan kakek Sedangkan itu sang suster Tengah mengancam kepada Dava Agar dirinya jangan memberitahu soal perhiasan yang telah dicuri Jika sampai saja aksinya diketahui Maka sang suster akan mengancam Dava Dengan melemparnya dari lantai atas Dan tak berselang lama dari itu Kemudian Novia pun datang Yang lalu Dava menghampiri ibunya Dengan berkata bahwa dirinya baru saja mendapati ancaman dari sang suster Akan tetapi Novia yang tak percaya dengan hal itu Maka ia pun hanya mencoba menenangkan Dava Tak lama kemudian datanglah sang suster Yang akan berpamitan untuk pulang Dan setelah suster itu pulang Novia mengatakan kepada Adrian Jika semakin hari sikap Dava semakin aneh Dan tibalah di malam hari Sang suster yang saat itu dalam perjalanan pulang Pandangannya tiba-tiba teralihkan dengan sebuah mobil mainan Dimana ketika sang suster akan mengambil mainan itu Tanpa diduga datang mobil yang menghantam dirinya hingga menyebabkan tewas Setelah kematian sang suster Kemudian pagi harinya rumah mereka didatangi oleh seorang polisi Dimana lalu polisi itu memberikan sebuah perhiasan juga handphone Yang telah dicuri oleh si suster tersebut Mereka yang melihat hal itu Lalu Novia pun segera menghampiri Dava Dalam upaya untuk meminta maaf Dan singkat waktu di tengah malam Nina yang saat itu tengah tertidur Tiba-tiba ia dikejutkan dengan kehadiran pacarnya Sementara itu Dava memberitahu kepada orang tuanya Bahwa ia merasa ada seseorang yang telah menyelinap masuk ke dalam rumah mereka Segera mereka pun menghampiri kamar Nina Akan tetapi setelah pintu dibuka Ternyata tak ada orang lain di sana Namun saat mereka meninggalkan kamar Rupanya Nina telah menyembunyikan pacarnya Di dalam sebuah lemari Dan tibalah keesokan harinya Di saat Adrian, Novia bersama Dava pergi untuk ke kota Rupanya Nina memanfaatkan kesempatan itu Dengan mengajak pacarnya untuk datang ke rumah Dan tak lama kemudian Saat di malam hari sang pacar pun datang Yang lalu mereka berdua Segera masuk ke dalam kamar untuk bermesraan Namun tanpa disadari oleh Nina Tiba-tiba pacarnya sudah tak berada di sana Yang lalu Nina pun segera mencarinya Akan tetapi di saat dalam proses pencariannya itu Nina seketika dikejutkan oleh penampakan hantu menyeramkan Dan di saat bersamaan kemudian datanglah mereka Yang dimana pada saat itu Novia dikagetkan oleh pacarnya Nina Yang sudah tewas dengan kondisi mengenaskan Segera Novia pun melaporkan hal itu pada Adrian Yang lalu kemudian saat mereka Tengah mencari keberadaan Nina Tiba-tiba mereka dibuat shock Ketika melihat Nina sudah tewas tergantung di atas pohon besar Setelah kematian Nina Mereka berdua pun mendatangkan polisi Untuk menceritakan kejadian semalam Yang telah mereka berdua alami Yang lalu polisi memberitahu kepada mereka Bahwa ia mengira semua ini merupakan motif pembunuhan Dan polisi meyakinkan mereka Bahwa ia akan segera mengungkap semuanya Singkat waktu saat berada di kantor Tiba-tiba kakek tua itu kembali mengganggu Novia Dengan mengatakan bahwa keluarganya Tengah berada dalam ancaman Mendengar hal itu Kemudian Novia pun meminta kepada kakek tua itu Untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi di rumah mereka Yang lalu si kakek menceritakan Jika rumah yang mereka kini tinggali Yaitu merupakan bekas rumah seorang dukun Dimana dukun itu sering menumbalkan manusia Untuk memperoleh ilmu kesaktian Namun pada suatu ketika Di saat dukun itu hendak akan menumbalkan kembali manusia Dengan cepat para warga pun memergokinya Hingga pada akhirnya warga yang tersulut emosi Maka warga pun membunuh dukun tersebut Dan menggantung mayatnya di atas pohon besar Semenjak kematian dari si dukun Maka kini pohon besar itu Masih kerap kali meminta tumbal manusia Sedangkan itu di rumah Dava yang sedang bersama sang ayah Tanpa disangka tiba-tiba saja Adrian diserang oleh sosok takasat mata Hingga menyebabkan dirinya tewas Siapa yang datang? Setibanya di dalam rumah Novia yang kebingungan dengan kondisi rumah yang tak ada seorang pun Maka ia pun lekas mencari Dava ke dalam kamar Yang dimana pada saat itu Novia dikejutkan oleh hantu menyeramkan Segera Novia pun lari dari sana Akan tetapi saat dalam proses pelariannya Novia kembali diganggu oleh hantu menyeramkan Hingga pada akhirnya Novia berhasil bersembunyi di salah satu ruangan Namun selintas terdengar suara Dava Yang lalu saat Novia menghampiri sumber suara Ia menemukan Dava tengah bersama sosok hantu menyeramkan Segera Novia bersama Dava pun lari keluar dari sana Akan tetapi tanpa sengaja Novia tersandung mayat dari suaminya Yang lalu tak lama kemudian Mereka berdua didatangi oleh semua arwah di sana Maka dengan cepat Novia membawa Dava masuk ke dalam mobil Dalam upaya untuk menyelamatkan diri Akan tetapi saat dalam perjalanan Salah satu hantu itu muncul kembali Hingga membuat mobil yang dikendarai oleh Novia mengalami kecelakaan Setelah berhasil selamat dari kejadian itu Tanpa disangka diakibatkan dari kecelakaan tersebut Menyebabkan mobil milik Novia terbakar Dan mengakibatkan semua hantu juga pohon besar di sana Lenyap karena terbakar oleh api Di akhir film kita diperlihatkan Setelah kejadian itu Novia pun melaporkan kepada polisi Bahwa suaminya dan keponakannya itu sudah tewas Namun tanpa Novia sadari Kalau ternyata Dava yaitu anaknya Ternyata sudah tewas juga diakibatkan oleh kejadian tersebut Dan film pun selesai Nah oke teman-teman Sekian video ringkasan alur cerita film kali ini Saya jalan sepi mengucapkan terima kasih Kepada penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini Saya jalan sepi Sampai jumpa di video lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya